Selamat malam Bapak Ibu, para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Senang sekali saya kembali bisa menyapa Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministri. Wah puji Tuhan ya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali pada malam hari ini. Nah malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya. Saya sendiri sangat tersentuh untuk mendengar dan penasaran untuk mendengar pembahasan dari topik yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Nah topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu Teaching for Shalom. Nah akan seperti apa kita bisa memahami pembahasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tonton dari awal sampai akhir maka Bapak Ibu akan bisa mengerti dan bisa mengajukan pertanyaan dengan mengetik setiap pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat YouTube maupun juga Facebook dan Instagram. Kita akan diskusi dengan Ibu yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Siapakah Ibu yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini? Saya perkenalkan yaitu Ibu Ruth Cynthia Devi Eskom MPD. Ibu Ruth adalah Executive Manager Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Ibu Ruth juga adalah Assessor and Team Leader for Elite Educational Division. Ibu Ruth juga adalah New Hope International Master Trainer dan juga ABI Board Member. Nah Bapak Ibu semua kita lihat profil Ibu Ruth yang singkat ini beliau sudah sangat pakar dengan pembahasan yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini. Sebelum saya serahkan ke Ibu Ruth, mari kita berdoa mohon pimpinan roh kudus agar kita bisa benar-benar mencerna dan mengikuti setiap pembahasan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapak dalam kerajaan sorga, kembali kami naikkan pujian hormat dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan karena Engkau memberikan kami waktu lagi untuk bisa menikmati berkat Tuhan melalui pembelajaran yang akan disampaikan melalui live streaming MPK dengan Bara Digital Ministry. Secara khusus untuk hambamu Ibu Ruth yang akan menyampaikan materi, Tuhan berikan hikmat, kuasa roh kudus Tuhan bekerja kepada hambamu sehingga setiap materi yang sudah dipersiapkan dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti pada malam hari ini. Tuhan berkati jaringan dan setiap media perangkat yang kami gunakan Tuhan kurapi berkati agar berfungsi dengan baik. Terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saya persilahkan kepada Ibu Ruth bisa menyampaikan materinya. Halo selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya sudah mengizinkan saya untuk sharing gitu. Materi hari ini judulnya Teaching for Shalom. Kalau tadi Ibu Susan bilang saya expert. Wah sebenarnya ini berat ya kalau dibilang expert ya. Tapi memang saya dipercayakan membawa materi ini dari berbagai perspektif gitu. Tapi materi malam ini sebagian besar saya ambil dari pengajaran efektif Teaching Learning Series yang dibuat oleh New Hope International yang kalau di Indonesia namanya Asa Baru Indonesia. Jadi materi yang saya sampaikan hari ini banyak diambil dari materi itu. Terima kasih khususan saya coba menjabarkan sedikit ya. Bapak Ibu mungkin kenalan sedikit saya ada di dunia pendidikan mungkin sudah lebih dari 20 tahun mengajar di formal dan informal institute di dalam dan di luar gitu. Tapi memang dulu tuh saya tuh nggak suka gitu ada di dunia pendidikan. Saya waktu jaman saya sekolah gitu sebenarnya saya nggak suka gitu. Saya bencis pendidikan dimana kayaknya hanya satu arah gitu. Dimana saya sebagai murid itu dibawa ke tempat yang saya nggak tahu gitu. Kemana sih arahnya gitu ya. buat apa sih saya belajar gitu. Apa belajar dulu ya jaman saya tuh kayak mungkin Bapak Ibu juga ngalamin ya belajar sejarah hafalin gitu. Kabinet Indonesia terus nanti baru hafalin nanti lagi gitu ya. Jadi sebetulnya pendidikan itu sebuah perjalanan. Tapi pertanyaannya adalah perjalanan kemana? perjalanan kemana ya Bapak Ibu kira-kira. Dan itu memang ditentukan dengan bagaimana pendidikan itu sendiri punya tujuan. Makanya setiap sekolah biasanya punya visi-misi gitu. Punya kurikulum, punya pedagogi gitu ya. Punya value gitu, punya nilai-nilai. Nah itu sebetulnya adalah sebuah rangkaian, sebuah apa ya, sebuah ibaratnya kalau kita mau berangkat gitu ke sebuah tujuan itu tour and travel-nya gitu ya. Mau dibawa kemana nih, caranya apa, naik bus kah, naik pesawat kah gitu ya. Jadi itu sebetulnya rangkaian yang dimiliki sistem pendidikan itu sebuah perjalanan yang membawa kita ke sebuah tempat. Tapi kemana perginya tergantung siapa yang membawa dan bagaimana cara. Jadi teaching for shalom. Kalau Bapak Ibu dengar kata shalom, apa ya kira-kira yang tercetus gitu? Apa kira-kira? Ibu Susan bisa jawab nggak? Kalau dengar kata shalom apa Ibu yang ditangkap pertama kali. Damai. Damai ya, damai ya. Banyakan shalom itu damai. Wah saya ini akan tanya-jawab loh Bapak Ibu Susan, jadi Bapak Ibu stay aja di situ gitu ya. Damai ya. Kebanyakan itu shalom, damai, sejahtera, peace gitu ya. Dan memang kebanyakan orang bilang teaching, apa shalom itu artinya damai. Tapi sebetulnya akar kata shalom itu katanya shalom. Itu saya ambil dari dari dohersi.co ya. Shalom yang di dalam keluaran 21 sampai 22 itu diterjemahkan sebagai make it good. Membuat sesuatu menjadi baik gitu ya. Atau juga katanya restore. Restore itu memulihkan gitu ya, mengembalikan menjadi sesuatu yang utuh gitu ya. Ibrani kuno juga menerjemahkannya sebagai to make something whole. Whole tuh apa ya bahasa indonesianya ya. Whole tuh seperti lengkap gitu, penuh gitu. Jadi membuat sesuatu tuh lengkap atau menjadi satu penuh gitu ya. Itu itu arti kata shalom sebenarnya. Jadi ternyata lebih dari sekedar kata damai ya. Jadi kalau kita bilang teaching for shalom, berarti ada sesuatu yang harus di restore. Ada sesuatu yang mau dibuat menjadi lebih baik. Ada sesuatu yang mau dibuat disempurnakan gitu. Menjadi sesuatu yang utuh, yang utuh gitu katanya ya. Paul. Nah, sebetulnya dulu saya pernah punya murid, saya pernah tanya. Ini gara-gara Adam dan Hawa nih jatuh dalam dosa. Coba kalau Adam sama Hawa gak jatuh dalam dosa. Kita kan gak perlu susah-susah belajar. Gitu ya. Gitu ya Bu Susan ya. Kalau Adam dan Hawa gak jatuh dalam dosa, kita gak perlu susah belajar. Gambarannya gimana? Bu Susan punya gambaran gak? Kalau kira-kira nih, kita kalau membayangkan gitu. Waktu zaman, waktu penciptaan, Adam dan Hawa tuh nurut gitu. Gak makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Kira-kira kita ngapain ya sekarang ya? Ngapain Bu kira-kira? Kebayang saja kebayang. Maksudnya kira-kiranya ya pasti senang, menikmati semuanya tuh kayak... Mungkin kita lagi duduk-duduk di bawah pohon ya Bu. Duduk-duduk di bawah pohon, angkang-angkang kaki gitu ya, makan buah gitu. Oh tinggal menikmati alam gitu. Sebenarnya tapi tidak seperti itu. Kejadian itu kan bilang ya di awal penciptaan bahwa ada sebetulnya ada pekerjaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Tapi mungkin pekerjaannya tidak seberat sekarang gitu ya. Wah dulu kan Tuhan bilang pertama kali, Adam kasih nama semua binatang-binatang gitu ya. Berkembang biak dan taklukkanlah itu gitu. Ada sebuah amanat dalam sebuah penciptaan bahwa Adam waktu itu diminta sama Tuhan untuk menjaga Taman Eden, untuk menjaga bumi, untuk mengembang biakan gitu. Tapi karena kejatuhan, segala sesuatunya rusak. Seperti ibarat kata pesawat terbang yang sayapnya tuh retak gitu ya. Khususan kira-kira kalau saya bayarin gitu naik pesawat, tapi pesawatnya ya sayapnya retak dikit lah gitu. Ke Jepang Bu, mau gak saya bayarin Bu? Saya kasih, ini deh saya kasih uang jajan gitu. Tapi naik pesawatnya yang ya apa, sayapnya retak dikit gitu Bu. Kira-kira mau gak ya Susan? Tergantung bayarannya Bu. Oh gitu ya, gitu ya. Bayarannya di awal apa di awal pas dalam perjalanan gitu kali ya. Oh gitu, jadi oke. Kalau di awal pun, jadi gak ada masalah ya. Jadi kalau ini bisa diwariskan ke keluarga ya Bu, jadi kalau ada apa-apa di atas ya. Oh bagus nih, gak takut ini ya, kembali gitu. Karena kita udah tahu ya, selesai kembali ke surga gitu. Tapi kebanyakan orang, kayaknya gak mau deh gitu. Kalau udah dikasih tahu bahwa, oh kamu nanti akan naik pesawat. Saya bayarin nih semuanya. Tapi pesawatnya, ininya sayapnya retak gitu. Kebanyakan orang tuh, pasti gak mau. Karena kan kayaknya gak akan selamat ya, sampai ke tempat tujuan. Nah, itu juga sebetulnya yang terjadi waktu dunia itu jatuh. Tuhan punya sebuah maharia. Tuhan punya sebuah maksud untuk sebuah penciptaan yang akhirnya hancur. Yang akhirnya retak gitu. Yang akhirnya buminya tetap, tapi sudah terdistorsi. Restorsi. Tidak lagi seperti apa yang digambarkan atau yang diinginkan Tuhan pertama kali. Oleh karena itulah, Kristus datang melakukan sebuah penebusan atau redemption. Yang tujuannya adalah sebuah restoration. Sebuah pemulihan. Yang tadi ya, make it whole. Make it good. Restore. Kita bilang gitu ya, restoration. Mengembalikan kepada sebuah sesuatu yang pada awalnya Tuhan pikirkan seperti itu. Dan sebetulnya pendidikan punya sebuah peranan yang sangat penting dalam perjalanan ini. Kalau kita bilang pendidikan sekuler dengan alkitabia, bedanya apa sih? Apa sih bedanya? Pendidikan itu sebetulnya sebuah gambaran yang menjadi sebuah komunitas yang bisa membantu siswa belajar tentang informasi dan keterampilan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara individual. Kebanyakan seperti itu ya, pendidikan sekuler ya. Dan rasanya enggak buruk-buruk amat gitu. Mereka mau menjadi kehidupan, mencapai kehidupan yang lebih baik. Tapi sebetulnya pendidikan alkitabia, tujuannya bukan itu. Bukan hanya mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik secara individual, tapi adalah sebuah holistic education yang mempersiapkan murid-murid untuk menjadi anggota masyarakat yang efektif, produktif, serta memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dengan maksud restoration tadi gitu ya, shalom tadi itu. Menciptakan sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jadi memang harus efektif, mereka produktif, tapi juga memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tapi seringkali banyak ya kita melihat sekolah-sekolah Kristen yang tujuannya rasanya enggak tahu nih yang mana gitu ya. Jadi mungkin ini juga boleh jadi refleksi buat kita. Sebagai pendidik Kristen, sebagai sekolah Kristen, sebagai guru Kristen, tujuan kita yang mana gitu ya. Itu mungkin sebuah refleksi aja. Ini yang teman-teman bisa lihat bahwa sekolah education itu pusatnya pada guru. Terus recently, baru-baru ini ya, beberapa tahun belakangan ini pendidikan di Indonesia berubah ya. Orientasinya kepada siswa yang wakilnya jauh lebih baik gitu. Tapi ternyata pendidikan akitabia bukan hanya sekedar berorientasi kepada siswa, tapi pendidikan akitabia berfokus kepada takut akan Tuhan yang berpusat pada Kristus, dipimpin oleh roh dan berbasis atau berlandaskan akitab. Itu bukan terjadi hanya di sebuah institusi, tapi di sebuah komunitas belajar. Baru saja gitu ya, saya dari sebuah konferensi di mana saya mendengar cerita tentang underground church di China. Di mana sekelompok sekolah yang terpaksa harus pindah-pindah gitu tempatnya. Karena tidak diizinkan sama polisi untuk berkumpul dan belajar tentang firma. Jadi ternyata bukan hanya sebuah institusi ya, bukan hanya gedung, tapi sebuah pendidikan Kristen bisa terjadi di mana saja selama itu menjadi sebuah komunitas belajar. Memang untuk memahami ini tidak mudah Bapak Ibu, tapi inilah sebuah pendidikan akitabia yang sebetulnya harusnya terjadi. Mereka harusnya membekali siswa bukan hanya dengan pengetahuan dan keterampilan, bukan hanya untuk sebuah survival mode gitu ya, untuk dapat gaji, untuk dapat kerjaan yang lebih baik, dan untuk menjadi anggota masyarakat efektif, tapi lebih daripada itu ada sebuah tujuan dari penciptaan Allah di dunia. Yang tadi tuh, restoration tadi. Dan untuk menjadi murid Yesus yang setia, sebagai anggota keluarga, gereja, dan masyarakat efektif. Guru bukan hanya melihat dirinya sebagai profesional, tapi juga seorang gembala buat murid-muridnya, yang artinya mereka lebih hanya sekedar mengajar di kelas gitu ya, pengetahuan, atau bisa manage kelas, tapi juga mereka bisa peduli sama anak-anak ini. Mereka bisa mengetahui untuk kekekalan seperti apa nantinya murid-murid ini. Tidak hanya sekedar di dalam kelas yang terbatas gitu, mungkin dari jam berapa? Jam 6 gitu ya, sampai jam 3. Tapi lebih daripada itu. seorang gembala. Makanya sebetulnya seorang guru itu adalah hamba Tuhan atau pendeta ya, yang mungkin kalau di gereja hanya seminggu sekali gitu. Tapi guru ini punya sebuah privilege bahwa mereka berkotbah atau menjadi gembala buat murid-muridnya ini, yang jemaatnya ini itu setiap hari loh. Setiap hari 5 jam, bahkan lebih dalam sebuah sekolah gitu. seminggu 5 kali gitu ya. Itu sepanjang hari mereka ada bersama dengan murid-murid itu. Bukan hanya sekedar bagaimana kita mendidik, tapi mengapa kita mendidik. Why? Why we teach our student gitu ya. Bukan hanya cara-caranya. Walaupun itu tidak, saya tidak bilang itu tidak penting ya. Bahwa guru yang baik, bukan hanya mencintai muridnya, tapi juga harus mencintai subjek yang dia ajar. Dia harus punya pengetahuan dan knowledge gitu. Bukan hanya sebuah institusi, tapi sebuah komunitas. Artinya, kalau gedungnya boleh dirubuhin gitu ya, mungkin yayasannya boleh diganti. Tapi pendidikan itu sebetulnya pendidikan Kristen atau pendidikan yang berbasiskan Alkitab yang menuju Shalom, itu bisa terjadi di mana saja. Yang memang mulainya dari keluarga, tapi sebuah sekolah atau pendidikan Kristen punya sebuah keuntungan atau privilege tadi ya, untuk membawa anak-anak ini mengenal Tuhan lebih dalam. Dan pengajar dan atau pengelola sekolah, kepala sekolah gitu ya, atau bahkan staff, mereka adalah orang-orang yang lahir baru dalam Rok Tudus. Bukan hanya sekedar mengajar. Dan tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Bukan hanya guru, murid, ataupun orang tua. Banyak ya, sekolah-sekolah sekarang tuh yang katanya disetir oleh orang tua gitu. Tapi memang tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tujuan pendidikan Kristen itu mengajarkan siswa tentang perintah-perintah Tuhan. Katanya Alkitab itu bisa disummarize gitu, bisa dirangkum dalam ayat ini gitu ya. Kasihlah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Lewat math, lewat science, lewat apa lagi, biologi gitu ya. Social study, IPA, IPS gitu ya. Dalam setiap subjek kita haruslah kita mengajarkannya berulang-ulang waktu kamu duduk, waktu kamu dalam perjalanan, waktu kamu berbaring, waktu kamu bangun. Jadi, mengajarkan siswa tentang perintah Tuhan itu harus berulang-ulang dan setiap saat gitu ya. Berarti bukan cuma sekedar hanya sekedar perajaran agama Kristen gitu. Tapi dalam setiap subjek yang kita ajarkan di sekolah itu harusnya ada landasan firman tentang kenapa sih belajar math, kenapa sih belajar biologi gitu ya. Bahwa tujuannya kembali untuk memuliakan Tuhan. Jadi, belajar sejarah untuk memuliakan Tuhan. Gimana ya pelajaran sejarah yang memuliakan Tuhan? Gimana ya pelajaran biologi yang memuliakan Tuhan? Itu sebuah pertanyaan yang kita bisa tanyakan. Mengajar siswa untuk takut akan Tuhan. Mereka yang takut akan Tuhan punya rasa hormat dan penghargaan yang mendalam terhadap kebesaran kekudusan dan kekuatannya. Mengajarkan murid takut akan Tuhan berarti buka pikiran mereka tentang ciptaannya. Membuka pikiran mereka tentang kenapa mereka harus belajar segala sesuatu yang mereka pelajari. Dan sadar akan akibat kegagalan untuk percaya kepadanya. Jadi, kalau kita profesi apapun yang kita tekuni gitu ya. Guru itu kan menghasilkan semua profesi yang ada di dunia harusnya. Kalau memang mereka tahu apa yang mereka sedang kerjakan, apa yang sedang mereka lakukan, pikiran mereka dibuka. Sebetulnya mereka jadi dokter untuk apa sih? Sebenarnya mereka jadi bisnismen untuk apa sih? Mereka jadi politikus sebenarnya untuk apa sih? Kalau mereka tidak sadar dan pikirannya tidak terbuka akan ada konsekuensi. Ada akibat waktu mereka tidak menjadi seseorang yang takut akan Tuhan dalam setiap profesi yang mereka jalankan. Mengajar siswa untuk menjadi murid kristus yang setia. Jadi, semua yang mereka pelajari itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Tapi Tuhan memberikan tugas itu untuk membawa kabar baik kepada semua orang dan memperluas kerajaannya di bumi. Termasuk untuk peduli sama orang-orang yang sakit, menderita, miskin. Berarti bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk survival mode gitu ya. Tapi untuk memberkati banyak orang dan tubuh Kristus. saya punya waktu 20 menit ya, ibu Susan. Begitu ya. Jadi, saya rasanya sudah kehabisan waktu ya. Saya tidak terlalu panjang lagi. Jadi, memang mengajar untuk shalom gitu ya. memang membawa kita mengajar siswa untuk menggunakan talenta dan apa yang dia miliki itu dalam sebuah keutuhan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi juga membawa siswa dalam pengasuhan Tuhan. Bahwa orang tua punya tugas, punya tanggung jawab. Dan di sekolah orang tuanya ya kita gitu ya, para guru, para pendidik. Bahwa mereka tidak boleh menggunakan talenta mereka itu dengan sewenang-wenang. Dan kita juga sebagai guru tidak boleh menggunakan kekuasaan kita sebagai orang tua itu sewenang-wenang. Tapi untuk memastikan mereka dibesarkan dengan disiplin dan juga mengenalkan dak Tuhan. Jadi, bukan berarti oh dengan kasih berarti kita membiarkan mereka melakukan apapun ya. Harus ada kedisiplinan. Tapi kedisiplinan itu dengan kesadaran penuh bahwa mereka harus didisiplinkan. Mereka harus diajar dengan baik bahwa ada takut dan akan ada takut dan gentar akan Tuhan. Dan pengenalan gitu ya. Akan Tuhan. Ini sebuah refleksi aja. Apakah Anda mengajar secara efektif ya. Yang tadi kita bilang tujuan pendidikan tuh seperti itu. Apakah kita sudah melakukan itu gitu ya. Apakah sekolah kita tuh sebuah komunitas belajar yang efektif. lalu kalau belum langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menjadikannya sebuah komunitas belajar Kristen. Saya sebenarnya bahan yang saya siapin kayaknya panjang ya Bu Susan. Tapi waktu saya sudah habis ya rasanya ya. Saya sampai di sini aja. Sampai di sini aja. sedikit tentang mengajar untuk shalom gitu ya. Teaching for shalom. Terjadi di sebuah komunitas shalom. Semua anggotanya bekerja sama untuk membangun. Tapi tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk sebuah restorasi. Begitu. Baik Ibu Ruth. Terima kasih untuk pemaparan materinya yang sangat memberkati kita pada malam hari ini. Karena kita cukup terbatas dengan waktu. Seperti yang tadi Ibu Ruth bilang kalau sebenarnya ada materi Ibu Ruth yang masih panjang untuk dijelasin. Tapi karena cukup panjang cukup sangat sedikit waktu yang dalam streaming ini. nanti ada sesi-sesi berikutnya lagi. Kita bisa berjumpa lagi dengan Ibu Ruth. Tapi saya akan masuk ke pertanyaan Ibu Ruth. Secara teori tadi sudah sangat bagus Ibu untuk pemaparan yang bisa kita pahami bersama-sama. Ini kalau ada contoh kasus Bu. Apakah bisa mencapai shalom dalam sistem pendidikan yang terkadang penuh dengan tekanan, kekerasan, atau diskriminasi di dalam lingkungan sekolah bahkan bisa juga di dalam kelas sendiri terjadi hal-hal yang bisa saja tidak ada shalom. Bagaimana bisa mencapai untuk mencapai shalom Bu? Bagaimana Ibu bisa jelaskannya? Seperti tadi ya yang waktu kita lihat yang pertama kali gambar sebuah jalan. Mau dibawa kemana? Sebagai seorang guru atau sebagai seorang sekolah tentunya kita kan tidak membiarkan murid kita jalan sendiri ya. ada tuntunan, ada guidance. Dan kita tidak bisa pungkiri memang itu yang terjadi di dunia. Dunia ini kan penuh dengan tekanan, kekerasan. Yang bisa membuat itu berbeda adalah sebenarnya pendidik itu sendiri, guru itu sendiri, dan institusi sekolah itu sendiri. Apakah mereka punya komitmen yang kuat untuk menciptakan itu tadi, make it good, restore, untuk make something whole. Apakah mereka punya komitmen itu? Apakah bisa? Bisa. Karena saya sudah melihat banyak sekolah yang punya komitmen kuat dan membawa shalom itu ke tengah masyarakat. Tapi memang mudah nggak? Nggak mudah khususan, tidak semudah yang kita bicarakan gitu ya. Memang harus ada, kita sendiri harus punya kesadaran penuh, latihan gitu ya, dan terus pasti kuncinya adalah mendekat sama yang punya shalom itu. kita harus punya kedekatan penuh dengan yang memberikan shalom itu. Bukan dengan kekuatan kita pastinya gitu. Tapi dengan kekuatan Tuhan. Semoga menjawab ya, Bu Susana. Baik, Ibu Ru. Terima kasih. Kita next saja ke pertanyaan yang lainnya. Ini bagaimana, Bu? Bagaimana peran guru atau baiknya seorang guru itu harus seperti apa? kalau dia tuh menghadapi siswa yang rentan atau penuh dengan konflik. Konflik entah dengan temannya atau mungkin konflik dengan keluarga siswanya. Maksudnya penuh lah. Bagaimana harusnya seorang guru ini dia bisa berperan untuk menghadirkan shalom di tengah-tengah anak itu sendiri supaya anak itu punya damai juga. Bagaimana, Bu? Sekali lagi ya, tadi materi saya tuh panjang. Cuma di materi saya itu ada sebuah gambaran seperti ini. Bahwa dalam menciptakan sebuah shalom kita sebagai guru itu harus dipimpin di dalam roh. Seringkali kita kan pakai kekuatan kita sendiri ya. Kita pakai cara kita. Kita pakai hikmat kita. Kita pakai pengalaman kita. Dan menyenangkannya jadi seorang guru. Makanya saya tuh nggak pernah bosen jadi guru ya. Padahal saya orangnya cukup bosenan. Tapi guru itu menariknya di setiap tahun itu kita tidak akan pernah menemukan kelas yang sama terus gitu ya. Yang bikin kelas itu sebuah kelas itu jadi dinamis, kelas itu jadi berwarna. Karena setiap tahun muridnya beda gitu. dan punya latar belakang yang beda. Konflik pun konflik yang berbeda gitu ya. Nah kita nggak akan bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan bisa mengandalkan hikmat kita sendiri. Tapi kita harus berpegang penuh dan bergantung penuh dengan roh kudus. Makanya itu sekali lagi ada istilah gini. Orang buta nggak bisa menonton orang buta. Di firman bilang kalau yang buta menonton buta jatuh dua-duanya keselokan. Nah seorang guru Kristen sebagai agen shalom dia terlebih dahulu harus mengenal apa itu shalom. Dia sendiri harus menerima shalom itu dalam hidupnya. Dan yang pasti juga mendekat kepada yang punya shalom itu. Artinya dia harus lahir baru yang tadi kita sebutkan sedikit ya. Dia harus mendalam secara firman. Nggak bisa dia orang buta menonton orang buta. mungkin itu jawaban saya. Karena latar belakang keluarga itu banyak macam-macam yang rentan penuh konflik atau kadang-kadang murid yang terlalu dispoil gitu ya. Di setiap kelas dalam pengalaman saya mengajar itu ya mungkin kalau sudah lama kita sudah ketemu pola gitu. Ada beberapa yang kita bisa oh mirip nih kasusnya. Tapi kebanyakan apalagi kalau kita pindah ke daerah-daerah wah kasusnya lebih macam-macam lagi. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Bukan dengan hikmat kita. Dia yang punya anak-anak ini. Dia yang punya orang-orang yang ada di keluarga ini. Dia yang punya murid-murid kita dan semua murid-murid kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi mintalah sama yang ngedesain mereka apa yang harus kita buat dalam hidup mereka. Karena kita sebagai guru sangat terbatas. baik Ibu Ru terima kasih. Saya punya satu pertanyaan terakhir Ibu. Ini terakhir. Terakhir banget. Ibu Magda Ibu Magda ketua bidang digitalisasi pembelajaran pernah menyampaikan satu quotes begini. Guru Chris guru seorang guru kalau tidak punya panggilan mending tidak usah jadi guru. Seperti itu ya. Jadi yang mau saya tanyakan tadi kan konflik antara siswa konflik maksudnya konflik siswa sendiri. Kalau konflik dari gurunya sendiri Bu apa sih tips yang paling mungkin Ibu punya tips untuk seorang gurunya sendiri supaya dia punya teladan yang baik dalam apa sistem pendidikan dia sistem pembelajarannya dia di dalam kelas tipsnya apa Bu supaya teladannya dia benar-benar dirasakan di dalam kelas sedangkan kalau dilihat dari kehidupan dia di luar di dalam keluarga dia itu sebenarnya teladannya itu mungkin kelihatan di depan orang di mata orang itu tidak bagus ya seperti itu ya. Dan kenyataannya memang ada seperti itu juga. Nah tipsnya bagaimana Bu supaya orang ini sadar dan bisa menghadirkan shalom bukan hanya di kelas di lingkungan kerja dia sebagai seorang pendidik dan rekan kerjanya tapi juga di tengah-tengah keluarganya dia juga agar shalom itu benar-benar dirasakan full ya tidak setengah-setengah. Jadi saya ulang ya khususan pertanyaannya adalah bagaimana seorang guru bisa tips seorang guru bisa menciptakan shalom di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sekolahnya gitu ya Bu? Ya. Oke. Karena kalau saya kalau tadi Bu Magda bilang oh kalau seorang guru gak punya panggilan mendingan jadi gak usah jadi guru oh saya sangat setuju gitu ya mau ngapain dia kalau gak punya panggilan jadi guru kuda guru apa di Indonesia juga bukan sebuah prestasi yang bisa kaya raya gitu ya kayaknya agak susah ya seorang guru jadi kaya raya ya gitu ya kan prestisinya juga kalah gitu dengan profesi lain buat apa dia ada di situ gitu dan mungkin untuk menjadi seorang guru profesional bisa tanpa panggilan itu tapi untuk menjadi seorang guru yang menjadi gembala buat murid-muridnya itu agak sulit gitu ya kalau dia tidak punya panggilan akhirnya dia akan menggerutu dia akan lelah dia akan capek enak loh jadi guru guru itu kerjaannya banyak berat gitu ya belum ngadepin gak usah ngadepin dia harus ngajar apa ngadepin murid-muridnya belum lagi orang tua yang kadang-kadang mohon maaf ya kadang-kadang juga bikin susah gitu ya belum lagi kalau kepala sekolahnya tidak mengerti atau sistem teman-temannya gitu ya tidak bisa bekerja sama dengan baik jadi guru itu kayaknya tidak terlalu sesuatu pekerjaan yang menyenangkan-menyenangkan amat ya gitu gitu ya jadi memang kalau gak ada panggilan susah tipsnya apa adalah ya memang satu dia harus menyadari bahwa kalau dia menjadi seorang guru dan ada dimana Tuhan tetapkan dia ada itu adalah sebuah panggilan jadi bukan karena gajinya gede gitu apakah ada ya mungkin ada kali ya di sekolah-sekolah yang besar gitu ya bukan karena memang prestasi atau prestige gitu atau apa ya gitu tapi memang dia harus menyadari bahwa itu sebuah panggilan dan lebih daripada itu memang dia harus punya kedekatan dengan Tuhan harus bergantung dengan sumber air yang benar gitu seperti pokok anggur ya gitu yang menempel gitu pada sumbernya kalau gak dia tidak akan bisa berbuah tidak menghasilkan buah gitu di luar di luar pokok anggur yang benar itu itu tipsnya mungkin jadi kita tidak mungkin bisa menjadi seseorang yang membawa shalom kalau kita sendiri tidak menikmati shalom itu atau merasakan tapi jangan salah ya dalam sebuah komunitas shalom dalam sebuah tempat belajar shalom itu bukan berarti gak ada konflik gitu bukan berarti semuanya poin-poin aja kita harus ingat bahwa kita ini semua manusia berdosa kita ini semua punya kelemahan punya kekurangan makanya kita harus punya kata maklum kita harus punya kita harus bisa apa menyatakan kebenaran di dalam kasih gitu kalau ada yang salah ya harus ditegur kalau saya tahu saya salah saya harus belajar minta maaf harus ada pengampunan harus ada kasih di tengah-tengahnya tapi bukan berarti gak ada konflik gitu mungkin itu ya khususan yang bisa saya jawab baik Ibu Ruth terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah Ibu Ruth sampaikan semoga menjawab untuk setiap Bapak Ibu yang sudah menanyakan karena kita sudah sedikit lewat dari waktu yang ditentukan mohon maaf Bapak Ibu tapi kami harap materi yang disampaikan malam hari ini dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu yang mengikuti dan jangan lupa untuk di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya supaya banyak orang juga semakin belajar dan diberkati melalui penyampaian materi pada malam hari ini sekali lagi terima kasih Ibu Ruth jika ada closing statement dari Ibu saya persilahkan dan juga bisa langsung ditutup dengan doa closing statement ya mengajar untuk shalom itu tidak mudah tapi bisa dikerjakan kuncinya adalah melekat kepada pokok anggur atau yang punya shalom itu dan ingat sebuah tujuan pendidikan adalah untuk kemuliaan Tuhan bukan untuk kita atau hanya untuk murid-murid kita tapi untuk kemuliaan Tuhan jadi dalam setiap apa yang kita ajarkan itu yang mungkin harus diingat baik-baik mari saya tutup dalam doa Tuhan Yesus yang baik kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mengundang kami memanggil kami sebagai guru-guru Kristen dan terima kasih engkau mengizinkan kami menjawab panggilan itu Tuhan tolong kami karena dalam profesi kami sebagai seorang guru banyak hal yang kami hadapi dan tidak mudah tapi Tuhan kami mau bergantung penuh kepada engkau tuntun kami tolong kami supaya kami boleh menciptakan shalom itu di tengah-tengah sekolah kami lingkungan belajar kami daerah kami bahkan untuk bangsa dan negara ini Tuhan dan supaya murid-murid kami boleh menjadi agen-agen perubahan yang akan menciptakan shalom itu dan pemulihan itu di tengah-tengah dunia makasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syokor amin amin terima kasih sekali lagi ibu Ruth Tuhan berkati ibu dengan terima kasih thank you tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bapak ibu semua rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen terima kasih yang sudah menyaksikan kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan topik dan arah sumber yang berbeda jangan lupa pantengin terus sosial media MPK untuk mengataui info-info tentang MPK Indonesia saya Susana Tupir Risa bersama dengan ibu Ruth dan tim di balik layar mengucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua terima kasih terima kasih